Untuk Ramadan tahun ini akan lebih rendah dibanding tahun lalu. Pertama karena memang daya beli masyarakat turun. Kan banyak perusahaan PHK atau THR-nya nggak keluar atau hanya dibayar setengah. Jadi secara daya beli akan turun. Tapi di satu sisi kalau pemerintah konsisten untuk melarang hudik, maka pengiriman barang akan makin banyak. Karena memang Indonesia kan suka bersilah turami. Jadi pengiriman oleh-oleh itu akan makin banyak malah. Karena mereka nggak bisa pulang kampung, mereka akan kirim makanan atau hadiah untuk di hometown-nya atau di kampungnya. Ini yang sebenarnya kita berharap Ramadan ini minimal kalau bisa sama dengan tonal itu sangat baik. Dan yang kita cukup membutuhkan bantuan dari pemerintah, kita lihat sekarang transportasi yang hampir terputus itu adalah udara. Karena banyak pesawat cancel karena jumlah penumpangnya sangat sedikit gitu. Tapi arus barang tetap banyak gitu. Jadi yang kita harapkan selama bulan Ramadan ini untuk bisa seluruh rakyat kita saling berbagi dengan ibunya, orang tuanya, atau kakak-kakaknya apalagi yang di luar Jawa. Kita harapkan pemerintah memberikan insentif penerbangan minimal satu kali untuk kargo. Karena jangan sampai penerbangan ini terputus sama sekali karena tidak ada outline atau maskapai yang melayani. Karena hampir dibilang tidak ada penumpang gitu Pak. Baik, mengenai konsistensi pemerintah dari kebijakan yang sudah existing sejauh ini, apa yang anda lihat tingkat keefektifan bentuk insentif yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk industri Anda Pak Zaldi? Ya kita berharap sebenarnya dari pemerintah kan sudah mengeluarkan stimulus 2 dan 3 di mana ada potongan pajak PPH 25, PPH 21. Kita berharap pemerintah juga mengaktifkan stimulus itu untuk perusahaan logistik. Sampai sekarang pemerintah belum mengaktifkan itu untuk perusahaan logistik. Padahal secara total perusahaan logistik ini dampaknya sangat parah. Ya karena memang Pak dari sisi industri, logistik ini yang mendukung industri manufaktur dan lain-lain. Kalau industri manufaktur perdagangan juga turun, otomatis untuk logistik juga akan turun.